Halo, selamat datang kembali di kuliah online kali ini Kita akan belajar tentang prinsip dalam bisnis Nah, prinsip dalam bisnis itu tercampupannya adalah kode etik bisnis Jadi bagaimana seharusnya kode etik dalam sebuah bisnis Serta kepercayaan, bagaimana kita akan menjalankan suatu usaha atau suatu profesi Jika kita tidak mendapatkan kepercayaan Kepercayaan itu bisa kepercayaan dari dalam, yaitu kepercayaan dari para karyawan Serta kepercayaan dari luar atau kepercayaan dari klien Yang selanjutnya adalah kontrol Bagaimana kita bisa menempatkan kontrol atau sistem yang baik di sebuah perusahaan Serta hukuman dan hadiah Nah, ini sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang hukuman dan hadiah Oke, kita mulai dari kode etik bisnis Nah, kode etik bisnis itu pastinya selaras dengan pesan kemanusiaan Apa maksudnya? Bahwa sebagai seorang manusia, tentunya kita ingin memperkerjakan manusia Dan menyikapinya sebagai manusia Jadi, istilahnya memanusiakan manusia Walaupun dia itu sebagai karyawan atau bawahan Tapi harus senantiasa diperlakukan sebagai manusia Jadi, jangan kemudian semena-mena Menguntungkan tidak hanya perusahaan, tapi juga lingkungan dan masyarakat sekitar Pasti ya Memperhatikan sejahteraan karyawan Nah, ini dia Jadi, kode etik bisnis itu Kita harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawan Karena lagi-lagi SDM itu sangat penting bagi berjalannya sebuah perusahaan Jadi, kalau misalkan SDM-nya tidak disejahterakan Tentu perusahaan tidak akan berjalan dengan baik Dan dengan cara meningkatkan etos kerja Lalu, bagaimana meningkatkan etos kerja dan mental wirausaha Ada kaitannya dengan lingkungan Nah, ini pembahasannya akan panjang sekali ya Karena kita akan berbicara tentang manusia Nah, manusia itu sebagai holifah Atau sebagai pengemban Pengemban tugas mulia Yang memiliki akal Sehingga mampu untuk mengorganisasi kehidupan di muka bumi ini Melebihi dari makhluk hidup yang lain Jadi, hewan dan tumbuhan itu karena tidak berakal Jadi, tidak bisa mengelola ini Kehidupan yang ada di muka bumi ini Nah, karena dia memiliki akal Maka manusia memiliki potensi Potensi yang baik Dan potensi yang diarahkan ke arah positif Maka, dia akan melahirkan sebuah etos kerja Etos kerja adalah semangat untuk bekerja Nah, semangat untuk berusaha Saat etos kerja sudah mulai lahir dari seorang manusia Nah, disanalah kemudian lahirlah seorang pengusaha Contohnya ya Misalkan Seorang manusia biasa misalkan namanya A Si Ahmad ini Dia punya potensi Dia punya keahlian Sebagai penulis skenario Misalkan Misalkan dia pandai menulis Misalkan Nah, karena dorongan untuk Hidupan yang lebih layak Misalkan Atau misalkan Tuntutan dari lingkungan Karena dia punya anak dan istri untuk dihidupi Maka dia harus bekerja Nah, semangat untuk bekerja Inilah kemudian melahirkan yang namanya mental Mental untuk berusaha Sehingga saat timbul mental untuk berusaha Lahirlah pengusaha-pengusaha baru Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan lingkungan? Nah, itu merupakan sebuah keterhubungan yang tidak bisa dipisahkan Sebagai manusia Manusia itu tergantung kepada lingkungan ya Jadi, kalau misalkan ada lingkungan Maka manusia juga harus mematuhi norma-norma yang ada Dan norma-norma yang ada itu Kaitannya dengan etos kerja Bagaimana manusia etos kerja akan bisa berjalan Jika selaras dengan alam Contohnya Misalkan ada perusahaan Perusahaan ikan di pinggir pantai Nah, itu dimiliki oleh namanya poniman Nah, si poniman ini punya perusahaan ikan di pinggir pantai Dan, agar ikan perusahaan itu senantiasa maju dan berkembang Dia butuh manusia-manusia yang memiliki etos kerja yang baik Untuk menjalankan perusahaannya Akan tetapi Perusahaannya akan bisa berjalan dengan baik Jika mematuhi norma yang ada Baik itu norma lingkungan, norma adat, dan sebagainya Untuk menghormati alam Dengan cara tidak membuang limbah kepada laut Misalkan tidak membuang limbah sembarangan Nah, ini yang disebut dengan Keterkaitan usaha yang dilakukan Atau profesi atau rintisan yang dilakukan dengan lingkungan Dan seperti apakah mental pengusaha? Mental pengusaha itu Dia tidak mau menjadi babu Apa itu tidak mau menjadi babu? Tidak mau menjadi karyawan Istilahnya Atau diperintah Dia senantiasa punya otoritas dirinya sendiri Untuk berusaha Untuk memimpin sebuah perusahaan Totalitas Ikhlas Bermental pemimpin Berjiwa bebas Memperhatikan lingkungan tadi Sudah dijelaskan Dan menjaga keberlangsungan ekosistem Karena kaitannya dengan lingkungan Berarti dia harus akan menjaga kelangsungan ekosistem Itu dia tentang kuliah kita kali ini Prinsip dalam bisnis Sampai ketemu di kuliah selanjutnya Tetap sehat dan tetap semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!